Rahasia petiwasiat jilid 15. Terus terang aku sendiri tidak jelas, jawab Hui Giyokoan. Ada orang bilang kotak itu asalnya milik To'ako kami, sebab itu aku merasa berhak mendapatkannya. To'ako yang kau maksudkan itu apakah mendiang Eng Jiao Ong Wah Kiam Blem tanya Rit Hiong. Hui Giyokoan mengangguk, ya, kau tahu dia adalah kakak angkat kami yang dahulu terkenal Oklin Jitkot, ketujuh jago top dunia bandit, beliau adalah pemimpin besar ketujuh puluh dua sarang bandit ketujuh provinsi daerah selatan. Harta benda yang dikumpulkannya selama ini sukar dihitung. Namun ketika kami mengadakan inventarisasi harta kekayaannya sesudah beliau meninggal, ternyata sisa kekayaannya tinggal tidak seberapa lagi dan entah kemana larinya titik. Menurut perkiraan kalian ada berapa harta kekayaannya tanya Rit Hiong. Sedikitnya ada seribu laksata hilperak, tutur Giyokoan. Rit Hiong menghela nafas, katanya, wah sungguh suatu jumlah yang sangat memikat. Lalu, kalian mencurigai dia menyembunyikan harta kekayaannya, begitu ya, meski dia mengangkat saudara dengan kami, tetapi dia memperlakukan kami tidak begitu baik. Kau tahu ataknya sangat keras, pemerang, segala urusan diputus dan ditindak sendiri. Sebab itulah di antara kami bersaudara, biasanya cuma kelihatan cocok di luar tapi renggang di dalam. Mungkin ia juga khawatir kami akan mengincar harta bendanya, maka diam-diam ia menyembunyikannya dulu harta kekayaannya dan akhirnya dibinasakan orang. Tanya Rit Hiong. Ya, sudah kami lihat sendiri, Giyokoan mengangguk. Bagaimana keadaannya? Tanya Rit Hiong pula. Waktu kami sampai di tempat kejadian, pihak pemerintah sudah keburu menguburnya, tutur Giyokoan. Demi untuk mengetahui sebab-musabab kematiannya, kami membongkar kuburannya dan memeriksa jenazahnya. Waktu itu mayatnya sudah mulai membusuk, tapi kami masih dapat menemukan sebab kematiannya, yaitu pada dadanya terdapat sebuah bekas telapak tangan. Jelas diamati terkena pukulan tenaga dalam yang amat kuat sehingga menggetarkan rusak jantungnya. Tokoh dunia persilatan zaman ini rasanya sangat sedikit yang mampu membunuh dia, ujar Rit Hiong. Bukan cuma sedikit saja, bahkan boleh dikatakan tidak ada, kata Giyokoan. Dia punya Angel Kang sudah terlatih hingga mencapai tingkatan yang sempurna, meski kami bertujuh bergabung juga tidak mampu melawannya. Tadi kau bilang setiap tahun dia pasti meninggalkan rumah untuk beberapa bulan lamanya, Bila mana kalian dapat menemukan tempat yang selalu didatanginya itu mungkin akan dapat pula tahu sebab musabab serta siapa pembunuhnya. Ya, sudah kami usus, namun sama sekali tidak menemukan sesuatu, tutur Giyokoan. Urusan ini sungguh sangat aneh, kata Rit Hiong. Mungkinkah dia mempunyai simpanan orang perempuan di suatu tempat? Kami pun sama berpikir begitu, cuman tidak ada setitik indikasi yang kami temukan, kata Giyokoan. Kemudian, siapakah yang menyiarkan berita tentang kotak? Pusaka itu adalah milik Eng Jiao Ong Oh Kiam Lem, tanya Itiong. Hal itu didengar Pok Yang Tian ketika pada suatu hari makan di suatu restoran, Ceritanya harta kekayaan Oh To Ako kami disembunyikan di dalam sebuah petiwasiat, Dan petiwasiat itu berada di bawah penjagaan seorang kakek yang bernama Besi Buta. Setelah mendengar berita itu, segera Pok Yang Tian pulang dan memberi tahu kepada kami. Setelah kami selidiki, diketahui Besi Buta itu tinggal di kaki gunung banyang, Diat terhitung sanak saudara Oh To Ako kami. Segera kami berangkat ke Bang Yang San untuk mencari Be Buta, Tapi setiba di sana, kami menemukan Be Buta sudah mati di rumahnya, Tubuhnya luka terbacok, sudah mati satu dua hari sebelumnya. Wah jika begitu, jadi kotak itu memang benar milik Oh To Ako kalian, Tanya Itiong seperti melengat. Betul, jawab Giyokoan, Terbunuhnya Be Buta membuktikan Oh To Ako kami memang pernah menyerahkan sebuah petiwasiat di bawah penjagaannya. Dan pada sebelum kami tiba di rumah Be Buta, Lebih dulu sudah ada orang mendahului datang dan membunuhnya serta membawa lari petiwasiat tersebut. Orang yang membunuh Be Buta itu mungkin kah si Hin? Tanya Itiong. Entah, kami pun tidak tahu, jawab Giyokoan. Malahan kami juga tidak berani apakah peti yang sedang kita perebutkan ini adalah petiwasiat yang diserahkan Oh To Ako kepada Be Buta itu. Cuma, bila ternyata ada sebuah petiwasiat muncul di dunia persilatan dan menjadi sasaran perebutan orang banyak, Dengan sendirinya kami juga ingin mendapatkannya untuk memperjelas duduknya perkara. Tapi di antara kalian Lok Lim Litkot masing-masing juga mempunyai pikiran serakah dan ingin mencaplok sendirian petiwasiat itu, Betul tidak? Tanya Itiong dengan tersenyum ejek. Betul, jawab Giyokoan sambil menyengir. Kami bertujuh sudah berpisah dan menempuh jalannya sendiri dan menguasai wilayah masing-masing. Setelah kau dapatkan peti itu, apakah pernah kau buka dan periksa isinya? Tanya Itiong pula. Belum, Giyokoan menjeleng. Kau tahu sendiri, peti itu terbuat dengan sangat bagus dan kukuh, Sama sekali aku tidak tahu dan tidak sanggup membukanya. Kudengar pula peti itu terpasang obat peledak yang berbahaya, Maka tidak berani kubukanya secara paksa, Kalau meledakkan aku bisa celaka sendiri. Lantas bagaimana tindakanmu selanjutnya? Tanya Itiong. Ku dengar gembong yang menguasai capet Pania yang tidak diketahui namanya itu. Paham kera membuka peti wasiat itu, Maka ada maksudku hendak kesana untuk menemui dia, Tutur Giyokoan. Kemarin dulu ku lewat di sini dan mendengar wiki Tiong hendak merayakan ulang tahunnya yang ke-60, Ku gunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat kepadanya, Tak tersangka dia juga sudah tahu ku dapatkan peti wasiat itu dan diam-diam mengatur tipu muslihat untuk menjebaku. Apakah tidak kau pikirkan bahwa semua ini sangat mungkin cuma sebuah tipuan belaka? Tanya Itiong. Tipuan bagaimana? Tanya Giyokoan. Mungkin ada orang mengharapkan kalian lo klinjit kuat saling membunuh, Sebab itulah dia sengaja mengatur tipu muslihat dengan menggunakan sebuah peti sebagai umpan, Supaya kalian saling berebut dan saling genjot, Ia sendiri hanya menonton dengan santai. Bilaman kalian bertujuh sudah sama bonyok, Barulah ia muncul untuk mengeduk keuntungan yang tinggal diambil saja. Metoh Wigiyokoan terbelalak, Tanyanya, jika betul begitu, Lantas siapakah gerangan yang mengatur tipu muslihat itu? Kupikir sangat mungkin adalah gembong misterius yang bercokol di capet pania itu, Ujar Itiong. Ia bermaksud merajai dunia lo klin daerah selatan, Namun kekuatannya belum mampu menaklukan ke-72 sarang kalian, Sebab itulah ia sengaja mengatur tipuan ini agar kalian saling membunuh lantaran berebut sebuah peti kosong. Muka Wigiyokoan menjadi merah, Ia merasa malu, Katanya, Jika betul begitu, Maka maksud tujuannya boleh dikatakan sudah tercapai? Betul, Sebab kamu sudah membunuh saudara angkatmu sendiri, Si In Tiong Yan Pok Yang Tian, Kata Itiong dengan tertawa. Tampaknya Wigiyokoan merasa malu hati, Ia menunduk dan tidak bersuara lagi. Perlahanet Hiong berucap pula, Cuman kalau sekarang kamu mau insaf masih keburu. Kuharap kau berikan peti itu kepadaku, Biar ku antar dan menemui gembong iblis di capet pania itu, Bukan mustahil dapat ku bongkar tipu muslihatnya secara tuntas. Giyokoan termenung sejenak, Katanya kemudian, Tapi bila kotak itu memang betul tersimpan harta karun, Oh to aku kami dan engkau berikan kepada pihak sana, Kan runyam titik. Tidak bisa, Ujar Itiong dengan tertawa. Tentu aku mempunyai care yang aman, Ku jamin dia takkan mendapatkan apa-apa. Baik, Akanku bawamu untuk mengambil peti itu, Kata Giyokoan dengan ikhlas. Peti itu ku sembunyikan tidak jauh dari sini. Itiong menaruh mangkuk dan sumpitnya, Ia mendekati jendela dan melongo keluar, Katanya kemudian, Hari sudah hampir fajar, Bagaimana kalau sekarang juga kita berangkat titik? Baik, Jawab Giyokoan. Segera Leong Itiong memanggil pelayan, Selesai membayar kening segera mereka meninggalkan hotel. Melihat tenaga hui Giyokoan belum pulih seluruhnya, Itiong memberikan kuda sendiri padanya, Ia sendiri berjalan kaki mengintil dari belakang. Hui Giyokoan melarikan kuda keluar kota dan menuju ke barat. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di tempat sepi di luar kota, Hui Giyokoan berpaling ke belakang, Setelah memandang sejenak, Tiba-tiba ia mendesis, SSSTT, Rasanya ada orang membuntuti kita. Dia tentulah saudara angkatmu sendiri, Yaitu Kim Cipas Song Goan Po atau mungkin juga Kim Kong Taesu dan Koh Ting. Tojin, Ujar Etiong dengan tertawa. Air muka Hui Giyokoan berubah, Katanya, Jika Song Siko masih mudah dihadapi, Tapi kalau Kim Kong Taesu dan Koh Ting Tojin, Tentu urusan bisa gawat. Jangan khawatir, Biar kita mencari akal untuk melepaskan diri dari penguntitan mereka, Ujar Etiong. Kembali Hui Giyokoan menoleh ke belakang lalu bertanya, Apa akalmu titik? Marilah lebih dulu kita berlari sebentar, Katanya Etiong. Habis berkata ia terus menambok pantat kuda sambil membentak. Kuda itu terus membedal dengan cepat ke depan. Etiong juga lantas mengejar dengan kencang, Mereka terus berlari ke depan secepat terbang, Hanya sebentar saja beberapa li sudah dilalui. Beruang Hui Giyokoan menoleh, Tiba-tiba ia mendesis lagi, SSST, Betul juga, Memang ada orang membuntuti kita, Seperti dua orang. Kau kenal siapa mereka? Tanya Etiong. Tidak jelas, Hanya terlihat dua sosok bayangan berkelebat menghilang di kejauhan, Tutur Giyokoan. Marilah kita melepaskan diri dari penguntitan mereka, Ujar Etiong. Kau lihat di depan sana jalanan agak berliku, Di sebelah kanan jalan adalah hutan lebat, Lihat jelas tidak titik. Giyokoan memandang ke depan, Jawabnya mengangguk, Ya, kulihat. Begitu kita memasuki jalan beriku itu, Segera kau lompat turun dari kuda dan menyusup ke dalam hutan, Biarkan kuda tetap berlari ke depan, Tutur Etiong. Nah, kau paham maksudku titik. Baik, Jawab Giyokoan. Kuharap mereka dapat kita tipu. Segera ia membedal kudanya terlebih cepat menuju ke jalan berliku itu. Etiong tetap mengintil kencang dari belakang dan baru saja mereka mencapai jalan berliku itu, Serem tak Giyokoan membelokan kudanya menyusur hutan di tepi jalan, Habis itu mendadak ia meraih dahan pohon yang melintang di atasnya, Seketika kuda itu lari ke depan tanpa penunggang, Sedangkan Giyokoan terus melompat ke atas pohon. Etiong masih sempat mendepak pantat kuda itu, Karena kaget dan kesakitan, Kuda itu membedal kesetanan ke depan. Etiong sendiri terus menyusup ke dalam hutan dan bersembunyi. Hui Giyokoan juga sembunyi di atas pohon tanpa bergerak. Terdengar detak lari kuda yang semakin menjauh. Sejenak kemudian tertampaklah dua sosok bayangan melayan lewat secepat terbang, Hanya sekejap saja lantas menghilang di depan sana. Meski cuman sekilas saja, Nama Ulyong Etiong yang bersembunyi di dalam hutan sudah dapat melihat jelas mereka bukan Kim Kong Tai Su dan Koh Ting To Jin, Juga bukan Kim Kipa Song Go An Po. Tentu saja ia terkejut dan heran, Pikirnya wah, Tampaknya yang mengincar peti wasiat ini tidak sedikit jumlahnya. Setelah kedua pengejar tadi menghilang di kejauhan, Barulah Hui Giyokoan melompat turun dari pohon, Desisnya, Ayo lekas berangkat, Kita menuju ke utara. Setelah berlari-lari satu dua li jauhnya ke arah utara, Kemudian mereka berhenti di suatu tempat sepi di kaki gunung. Lantaran tenaganya belum pulih seluruhnya dan tadi mengalami lari cepat setian jauhnya, Hui Giyokoan merasa kepayahan, Segera ia duduk mengasoh di situ sambil mengembus nafas, Serunya, Mendingan kedua penguntik itu dapat kita tinggalkan. Ithiong juga duduk mengasoh, Tanyanya, Siapakah mereka tadi titik? Mereka juga saudara angkatku, Tok Gan Bu Syeng Ong Syau Ho dan Si Tembong Sengir Hong, Tutur Hui Giyokoan. Ithiong tertawa, Katanya, Ada satu hal sampai saat ini belum lagi dapatku pahami. Hal apa tanya Giyokoan? Tempo hari kami membunuh Pok Yang Tian di luar kota Kim Leng dan membawa lari kota itu. Kejadian itu cuma dilihat oleh ku dan Pang Bun Hiong, Ucapit Hiong. Padahal kita tidak pernah menyiarkan kejadian itu, Mengapa ada orang sebanyak ini mengetahui kotak pusaka jatuh di tanganmu dan beramai-ramai membuntutimu titik? Dengan air muka bingung Giyokoan mengangguk, Katanya, Ya, Aku sendiri tidak mengerti, Memang sangat aneh. Dengan senyum sinisit Hiong berucap pula, Sebab itulah, Ku yakin pasti ada satu orang yang senantiasa mengawasi kotak itu, Kemana perginya itu selalu orang itu pun mengikuti ke situ, Bahkan menyampaikan berita kepada orang lain yang sedang mengincar kotak. Kening Giyokoan berkernyit, Ucapnya, Jika demikian jadi terlebih terbukti bahwa semua ini memang cuma tipuan belaka, Semuanya telah dapat kau terka dengan tepat. Cuma biarpun kotak itu memang kosong, Juga tetap akan ku bawa pergi ke Capek Pania, Ingin ku temui gembong iblis yang misterius itu, Kata It Hiong. Giyokoan menengok sekelilingnya, Lalu mendesis, Jika sekarang juga kau mau, Segara dapat ku gali kotak itu untukmu. Kau tanam kotak itu di sini, It Hiong menegaskan. Ya, ku pendam di bawah pohon yang terletak kira-kira tiga tombak di belakangku, Tutur Giyokoan It Hiong memandang ke arah yang dimaksud, Katanya, Jika begitu, Ayolah lekas kau gali saja. Segera hui Giyokoan beranjak menuju ke dalam hutan. It Hiong ikut juga ke sana. Setibanya di bawah sebatang pohon tua yang tinggi besar, Giyokoan berhenti dan bertanya, Apakah kau bawa senjata seperti belati dan sebagainya titik. It Hiong melolos belati yang tersembunyi di balik baju dan disodorkan kepadanya, Katanya dengan tertawa, Senjataku sekarang tersisa belati ini saja, Hendaknya kau gunakan dengan baik-baik, Jangan sampai patah. Giyokoan terima belati itu, Segera ia berjongkok di bawah pohon dan mulai menggali. Dengan cepat sekali sudah satu dua kaki dalamnya liang galiannya, Lalu diangkut keluar sebuah kotak besi berbentuk persegi. Melihat bentuk kotak yang tidak sama itu, It Hiong melenggong katanya, Hei, bukan kotak ini titik. Tidak salah lagi, Ujar Giyokoan dengan tertawa. Memang ku beli kotak ini dan menyembunyikan kotak semula di dalamnya, Belum lanjut ucapannya, Mendadak terdengar suara mendesing nyaring dua kali menyambar dari kanan-kiri dalam hutan. Dari suaranya yang mendenging tajam itu, Jelas ada orang menyambitkan dua macam MG atau senjata rahasia. It Hiong terkejut, Cepat ia menjatuhkan diri dan menggelundung ke sana sehingga MG yang menyambar dari belakang itu dapat dihindarkan. Krak, terlihat cahaya putih berkelebat, Sebilah pisau tepat menancap di batang pohon. Ada pun MG yang menyambar ke arah Ujar Giyokoan itu adalah sebatang panah kecil, Begitu cepat dan jitu sambaran panah itu sehingga Ujar Giyokoan tidak sempat mengelak, Dengan tepat punggungnya tertancap panah, Ia menjerit dan jatuh terguling. Pada saat itu juga dua sosok bayangan orang melompat. Keluar dari kanan-kiri dalam hutan, Yang seorang menerjang ke arah Liyong Nityong, Seorang lagi menubruk Ujar Giyokoan. Langsung ia rebut kotak besi yang masih dipegang Giyokoan. Yang hendak merebut kotak itu adalah seorang kakek berbaju kuning, Bagian pelipis kanan terdapat sebuah uci-uci besar dan berwarna merah. Yang menerjang Liyong Nityong itu adalah seorang lelaki setengah umur, Ia membawa golok, Begitu menubruk maju langsung ia membacok kepala Nityong. Cepat Nityong berguling lagi ke samping, Berbareng ia raup segenggam tanah terus dihamburkan ke muka lawan sambil membentak, Awas jimatku! Lelaki setengah bayak itu tidak menduga akan-akan kejadian ini, Mukanya tertawur tanah sehingga berkau-kau kesakitan, Ia kucek-kucek matanya yang kelilipan, Tapi ia menjadi semakin beringas, Segera ia angkat golok dan menebas lagi ke pinggang Nityong. Pada saat itulah tiba-tiba si kakek beruci-uci berseru, Ayolah kita pergi saja, Kerbau titik. Mendengar itu cepat lelaki itu menarik kembali goloknya dan melompat mundur, Lalu ikut si kakek kabur keluar hutan. Waktu Nityong melompat bangun, Dilihatnya kotak yang dipegang Hwi Giyokoan tadi sudah hilang, Ia tahu tentu dibawa lari si kakek baju kuning tadi. Keruan ia khawatir dan gusar, Bentaknya, jangan lari. Segera ia bermaksud mengejar ke sana, Namun Hwi Giyokoan keburu berseru padanya, Jangan dikejar titik. Sehabis berucap demikian, Kepala Hwi Giyokoan lantas terkulai lemas ke tanah. Tampaknya luka pada punggungnya yang terkena panah itu sangat parah, Sudah tidak jauh lagi dari ajalnya. Watak Liyong Nityong berbudi, Ia tidak tega meninggalkan orang begitu saja, Terpaksa ia urungkan maksud mengejar musuh Dan coba memeriksa dulu keadaan luka Hwi Giyokoan, Tanyanya, bagaimana perasaanmu? Muka Hwi Giyokoan berkerut-kerut menahan sakit, Ucapnya, Aku tidak, Tidak tahan lagi. Panah yang menancap di punggung kiri Hwi Giyokoan itu kelihatan sangat dalam, Agaknya melukai juga jantungnya. Ip Tiong tahu orang sukar diselamatkan, Diam-diam ia gegetun, Ia coba tanya pula, Apakah kau kenal mereka? Mendadak darah segar merembes keluar dari mulut Hwi Giyokoan, Sorot matanya pun mulai guram, Ucapnya dengan terputus-putus, Yang tua itu ialah, Ialah Angli Usoh, Si kakek Uci-Uci Merah, Ban Sem, Ban Sem Hian dan Lelaki, Lelaki setengah bayi itu adalah anak buahnya. Ip Hiong menggigit bibir, Katanya, Keparat. Sergapan mereka sungguh cepat sekali serupa angin lesus saja sehingga sukar ditahan titik. Mulut Hwi Giyokoan terbuka, Wajahnya menampilkan senyuman sebelum ajal, Ucapnya, Aku membu, Membunuh Pock Yang Tian, Pantas juga, Pantas juga aku mati di tangan Ban Sem Hian titik. Cuma, Cuma kalau dia menyangka sudah berhasil mendapatkan kotak pusaka, Jelas dia agak, Agak kekanak-kanakan. Apa maksudmu? Tanya Rit Hiong melenggong. Giyokoan tersenyum, Katanya, Aku hampir, Hampir mati. Maka tidak perlu ku dusaimu lagi. Kotak itu, Kotak itu ku sembunyikan di, Di Jit Hian Tiam, Di samping kelenteng kuat Tebio ada, Ada sebuah sumur, Ku masukkan kotak itu ke dalam sumur, Boleh, Boleh kau ambil saja dari sana. Habis berucap, Senyumnya lenyap dan napas pun putus. Sampai sekian lama Liyong Nget Hiong termanggu-manggu, Lalu tertampil senyum kecut, Gumamnya, Hektometer, Orang ini sungguh banyak tipu akalnya, Lebih dulu dia sengaja menanam sebuah kotak palsu untuk menipu orang. Tapi orang sudah mati, Betapapun ia tidak dapat marah lagi kepadanya. Segera ia menggali sebuah liang di bawah pohon dan mengubur mayat Wigiyokoan. Dilihatnya Fajar sudah menyingsing segera ia putar balik ke arah datangnya tadi, OOO 0000 OOO, Di suatu petang hari musim panas, Di kota Gihin yang terletak di tepi danau Tai kelihatan ada sebuah kereta kuda yang megah. Kereta kuda ini masuk kota dari pintu gerbang barat dan berhenti di depan hotel Tai Oh Hekkan yang terbesar di kota ini. Sekali pandang saja pelayan hotel yang sudah berpengalaman itu segera tahu kedatangan tamu yang berkantung tebal, Maka cepat mereka menyambut keluar. Dan begitu pintu kereta terbuka, Seorang pemuda ganteng mendahului melompat turun. Dia tak lain tak bukan Pang Bun Hyong adanya. Dengan senyum yang dibuat-buat pelayan memberi hormat. Dan bertanya, Kong Chuyah ini apakah cuma singgah saja atau ingin bermalam? Pang Bun Hyong memandang ke pintu hotel dan berkata, Apakah ada kamar yang bersih ada? Ada cepat pelayan menjawab. Jika begitu, kami minta dua kamar yang satu untuk tinggal pengendara kereta ini. Bun Hyong menuding siang pohok yang menjadi kusir itu, Lalu berkata pula dengan tertawa ke dalam kereta, Silahkan keluar, istriku. Di bawah dukungan Bun Hyong, Pelahan turunlah seorang perempuan cantik. Dia bukan lain daripada Tiao Tiao yang mengaku sebagai si molek berbisa itu. Pada dasarnya dia memang sangat cantik, Ditambah lagi sekarang memakai baju yang mentereng, Siapapun yang melihatnya pasti menyangka dia seorang nyonya terhormat dari keluarga bangsawan. Eh berapa pelayan itu pun sama silau menghadapi wanita anggun delimikian, Mereka sama memberi hormat dengan menunduk. Ayolah menunjukkan jalannya, Seru Bun Hyong. Pelayan mengiakan dan membawa mereka ke dalam hotel. Di halaman belakang hotel tersedia kamar kelas utama yang tenang, Pelayan membuka sebuah kamar menyilakan mereka masuk, Habis itu lantas membawakan air minum dan memberikan servis yang menyenangkan. Tiao Tiao merasa terganggu oleh hilir mudik kawanan pelayan itu, Katanya, Bun Hyong, Suruh mereka keluar saja. Segera Bu Hyong memberi tanda dan berkata, Ayo, keluar saja kalian, Tanpa dipanggil jangan masuk kemari, Beberapa pelayan itu sama mengiakan dan mengundurkan diri. Di dalam kamar kini tinggal mereka berdua saja, Tiao Tiao melempar tubuhnya di tempat tidur, Dengan lemah ia mengeluh, Oh, menumpang kereta selama tahun 2020-an hari, Sungguh capek sekali. Bun Hyong duduk di sampingnya, Dipijatnya punggung si cantik, Katanya dengan tertawa, Akhirnya sampai juga di tempat tujuan, Bolehlah engkau mengasuh dua-tiga hari. Tidak kita mengasuh sebentar saja dan segera berangkat lagi, Kata Kiao Kiao. Ah, buat apa terburu-buru, Kata Bun Hyong. Oh Beng Ai berada dalam cengkeraman QBWEHOU Kongsun Siung Hui dan setiap saat jiwanya bisa melayan, Urusan segawat ini masa tidak membuat gelisah. Jika Kongsun Siung Hui hendak mencelakai Oh Beng Ai, Biarpun ia mempunyai nyawa srep 10 juga sudah lama amblas, Ujar Bun Hyong. Dan bila ia tidak bermaksud membunuhnya, Biar kita kesana beberapa hari lagi juga masih keburu. Kau tahu apa, Oh Mel Kiao Kiao dengan menyongkol. Yang kukuhatirkan adalah Oh Beng Ai akan dinodai rasa jahat itu. Betapapun dia akan masih perawan ting-ting, Bila kesuciannya dilenggar, Sungguh lebih gawat daripada dia terbunuh saja. Ya, aku tahu, Ujar Bun Hyong dengan tertawa. Tapi sudah lebih sebulan dia berada dalam cengkeraman Kongsun Siung Hui, Apakah kau kira Kongsun Siung Hui akan bersikap ramah padanya? Huh, kukira bukan mustahil sudah. Titik. Sudah, cukup, Selah Kiao Kiao. Jangan banyak omong halal yang menyinggung perasaanku. Bila mana Kongsun Siung Hui sampai mengganggu seujung bulu romanya, HMM, lihat saja kalau tidak ku beset kulitnya. Pang Gun Hyong tertawa, Dipenceknya pelahan dagu si cantik, Katanya, Sungguh aneh, Mengapa perasaanmu terhadap perempuan lebih mesra daripada terhadap orang lelaki? Tidak perlu banyak omong, Kata Kiao Kiao. Kita sudah berkumpul lebih 20 hari, Namun sampai sekarang aku masih belum paham akan dirimu. Ini membuktikan engkau adalah seorang tolol besar, Ujar Kiao Kiao. Bun Hyong tertawa, Apakah dapat kau beritahukan padaku maksud tujuanmu yang sebenarnya hendak menolong Oh Beng A.I. Kan tidak jelek Oh Kiam Blem terhadapku dan aku ingin membalas kebaikannya, Inilah maksud tujuanku yang sebenarnya. Aku tidak percaya, Ucap Bun Hyong dengan tersenyum. Mendadak Kiao Kiao membalik tubuh dan menghadapinya. Sambil mendam perat, Jadi kau anggap ada maksud tujuan tertentu sebabnya aku hendak menolong Oh Beng A.I. Bun Hyong mengangkat bundak, Aku tidak tahu, Makanya aku tanya padamu. Kiao Kiao melototinya sekejap, HMM, Makin lama kamu semakin ceriwis, Aku tidak suka kepada lelaki yang bawel. Jika kamu banyak omong lagi seperti ini, Bisa segera ku suruh kau enyah titik. Hahaha, jika kau suruh aku enyah, Pasti segera aku akan enyah, Aku ini memang orang yang tahu diri, Seru Bun Hyong dengan tertawa. Baik, sekarang juga enyah, Kata Kiao Kiao. Apa betul, Bun Hyong menegas. Betul. Kau kira dengan kecantikanmu akan dapat menaklukan QWHO Ukong Sun Hui? Ya, kenapa tidak? Jawab Kiao Kiao. Jika kamu ikut di sampingku tentu akan mengganggu urusan malah. Baiklah, jika begitu. Terpaksa aku angkat kaki saja, Ucap Bun Hyong sambil berbangkit. Ya, pergi saja, Tukas Kiao Kiao. Bun Hyong menunduk dan mencium sekali di pipi si cantik, Katanya dengan tertawa, Jika begitu, Selamat tinggal titik. Terima kasih atas kebaikan dan kenikmatan yang kau berikan padaku selama likuran hari ini. Semoga kelak masih diberikan. Kesempatan untuk bertemu lagi denganmu. Habis berkata ia lantas membalik dan menuju ke pintu kamar. Tunggu sebentar, Kata Kiao Kiao. Bun Hyong membalik tubuh pula, Tanyanya dengan tertawa, Apakah masih ada sesuatu yang perlu ku kerjakan bagimu? Jika kamu perlu uang, Dapatku beri sedikit. Apakah kau mau? Tanya Kiao Kiao dengan tertawa. Bun Hyong menggeleng, Tidak, Tidak perlu. Terima kasih atas maksud baikmu. Diriku ini tidak dijual. Dalam keadaan demikian, Kiao Kiao berbalik merasa berat untuk ditinggal pergi malah, Katanya segera, Jika begitu, Boleh kau pergi lagi mencari aku di Hoi Giok San, Kedatanganmu akan tetap ku sambut dengan gembira. Baik, Jawab Bun Hyong. Apabila aku tidak mendapatkan perempuan lain, Pasti aku akan kesana dan mencarimu lagi. Kiao Kiao menjadi marah, Ia tanggalkan sepatu dan dilemparkan ke arah Bun Hyong sambil menjerit, Keparat, Kamu pantas mampus. Memangnya kau anggap aku ini perempuan macam apa titik? Bun Hyong mengegos untuk menghindari sepatu yang menyambar kepalanya, Ia tergelak dan memberi salam, Lalu membuka pintu kamar dan keluar. Ia tidak bilang kepada pelaya kemana dirinya akan pergi, Juga tidak pamit kepada siang pohok yang menjadi kusir, Langsung ia meninggalkan hotel itu. Berkumpul selama lebih 20 hari dengan perempuan cantik itu, Kini ia sudah tahu dia adalah seorang perempuan judes dan cerwet atau bawel, Maka tadi ia sengaja membuatnya marah untuk memancing datanya pengusiran. Sebabnya ia bertindak demikian adalah karena ia ingin mendahului kemaciksan di tepi Tai Oh Untuk memberi tahu Tui Beng Poan Koan Tsuposip agar siap menghadapinya. Bahwa Tui Beng Poan Koan Tsuposip menyuruh dia menyiarkan isu tentang Oh Beng Ai Diculik oleh QBHOU Kongsun Siow Hwi dan dibawa kemaciksan di Tai Oh, Tujuannya tentulah ingin memancing dan menawan seseorang. Sebab itulah Bun Hyong yakin Tui Beng Poan Koan tentu sudah mengatur perangkap di maciksan, Sedangkan Tio Kio sangat mungkin adalah sasaran yang hendak ditangkap Tsuposip, Maka ia merasa perlu mendahului menyampaikan berita itu. Begitulah ia berlari cepat sekian lamanya, akhirnya sampailah di tepi barat danau besar itu. Ia mencari tempat berkumpulnya perahu nelayan di tepi danau. Dilihatnya ada beberapa orang sedang mengobrol iseng di situ. Ia mendekati mereka dan memberi salam, lalu bertanya, Numpang tanya saudara, ada urusan ingin ku pergi ke maciksan, apakah dapat ku sewa perahu di sini? Seorang nelayan tua mengamat amatinya beberapa kejap, lalu balas bertanya, Untuk apa adik ini mau pergi ke maciksan? Ku dengar pemandangan pegunungan itu sangat indah permai, Maka ingin ku coba pesiar ke sana, jawab Bun Hyong. Bila mana nanti keindahannya memang tidak tercela, ada maksudku akan membangun rumah di sana untuk belajar. Nelayan tua itu tertawa geli, katanya masa adik ini belum tahu berita yang tersiar. Berita apa? Tanya Bun Hyong. Di maciksan sudah lama ada orang bertempat tinggal di situ, Malahan orang itu memiara seekor harimau untuk menjaga gunung itu sehingga tidak ada orang yang berani ke sana, Tutur si nelayan tua. Oh, apakah loti yang tahu siapakah yang bermukim di sana titik? Entah, aku tidak tahu, tidak ada orang yang pernah melihatnya, si nelayan tua menggelengkan kepala. Ku katakan terus terang saja, orang itu adalah pamanku, kata Bun Hyong dengan tertawa. Beliau sendiri yang menyuruh ku belajar saja ke tempatnya yang indah dan tenang itu, Maka tentang harimau itu juga tidak perlu ku takuti. Oh, kiranya orang itu adalah paman adik sendiri, si nelayan tua bersuara heran. Dan mengapa pamanmu itu sengaja piara harimau buas titik? Harimau itu dipiaranya sejak kecil. Sebenarnya tidak sembarang menggigit orang, jawab Bun Hyong. Tapi beberapa bulan yang lalu ada seorang mati tergigit harimau itu. Ahaha, masa terjadi begitu, Bun Hyong bersuara kaget. Memang betul terjadi, kata si nelayan tua sambil mengangguk. Bun Hyong memperlihatkan rasa menyesal, ucapnya, wah, sungguh malang. Kejadian ini pasti akan ku tanyakan kepada pamanku. Jika betul harimau itu suka mengganggu manusia, maka binatang itu tidak dapat dipiara lagi. Ai, pepatah bilang piara harimau hanya mendatangkan maut, tampaknya memang tepat. Ia berhenti sejenak, lalu tanya mereka, siapa di antara kalian yang mau mengantarku kemaciksan dengan perahunya titik? Tidak ada seorang pun menyatakan mau. Bun Hyong mengeluarkan sepotong perak, katanya, akan ku bayar lima tahil perak ini, cukup sekali jalan saja, asal ada yang mau. Titik. Biarlah ku antar tuan ke sana, sambung si nelayan tua tadi. Tidak lama kemudian Bun Hyong sudah berada di atas perahu si nelayan tua dan meluncur kemaciksan yang terletak di tengah danau. Bun Hyong duduk termenung di haluan perahu menghadapi kerlip air danau yang tenang, pemandangan danau dengan gunungnya yang indah. Kongcu, tiba-tiba si nelayan tua berkata, apakah boleh ku tahu nama pamanmu yang mulia itu? Watak pamanku sangat aneh, dia tidak suka bergaul dengan orang. Titik. Beliau tinggal sendirian di maciksan sana, tanya pula si nelayan. Ya, Bun Hyong mengangguk. Ada orang bercerita, katanya beliau mahir ilmu silat, apakah betul titik? Ehem, paman pernah belajar. Pernah ada orang diam-diam mengunjungi maciksan dan melihat pamanmu naik harimau berkeliaran di pegunungan sana. Orang sama menyangka beliau adalah Toa Pekong, semuanya ketakutan dan cepat berlutut dan menyembah padanya. Bun Hyong tertawa, kenapa menyangka paman sebagai Toa Pekong? Sebab hanya Toa Pekong saja yang dapat naik harimau, tutur si nelayan tua. Hahaha, bukan. Paman bukan Toa Pekong, kata Bun Hyong dengan terbahak. Paman memang gemar naik harimau, bila mana iseng beliau suka naik binatang itu dan berkeluyuran kian kemari sekedar mencari hiburan saja. Sekarang penduduk di sekitar sini sama menyebut pamanmu sebagai losancu, penguasa gunung tua, semuanya menghormat dan juga segan padanya, siapapun tidak berani lagi mengunjungi maciksan. Bun Hyong hanya tertawa saja tanpa menanggapi, namun dalam hati sangat heran. Pikirnya, sungguh aneh, Tupo Sip adalah seorang jujur dan lurus, kenapa dia sengaja berlagak begitu untuk menakuti orang titik. Jika alasannya supaya tidak ada orang mengganggu ketenangannya kan juga tidak perlu biara harimau buah segala. Harimau hanya dapat mengenas terhadap orang biasa, terhadap jago persilatan sama sekali tidak ada gunanya. Pada saat itulah si nelayan tua menuding jauh ke depan, katanya, lihat, itulah maciksan. Waktu Bun Hyong memandang ke sana, tertampak permukaan danau di kejauhan sana muncul barisan hereng gunung, ia coba tanya, berapa lama lagi baru sampai di sana titik. Mungkin perlu satu jam lagi, tutur si nelayan. Bun Hyong memandang cuaca, katanya, tampaknya seng surya sudah hampir terbenam. Ya, setibanya di maciksan nanti mungkin juga waktunya matahari terbenam, ujar si nelayan tua. Benar juga, pada waktu matahari menghilang di ufuk barat, saat itu juga perahu mereka tepat sampai di tempat tujuan. Bagian barat hereng pegunungan itu banyak tebing yang terjal dan banyak pula gua batu. Lubang gua berbentuk bundar serupa telapak kaki kuda, maka gunung itu mendapat nama maciksan atau gunung telapak kaki kuda. Sudah tentu apapun namanya hanya berdasarkan dongeng saja. Setelah perahu menepi, Bun Hyong membayar sewa dan mengucapkan terima kasih kepada nelayan tua, lalu melompat ke daratan dan berlari cepat ke atas gunung. Setelah mendaki sebagian tebing curam, yang terlihat di depan adalah hutan yang rimbun sehingga seolah-olah tertutup rapat, suasana seram menakutkan. Namun kepandayan Bun Hyong tinggi dan yalinya besar. Ia yakin perjalanannya ini pasti tak akan berbahaya baginya, maka sama sekali ia tidak khawatir, langsung dismenyusur hutan. Ia tidak tahu sesungguhnya di bagian mana Tui Beng Poan Koan Ceposit bertempat tinggal, tapi karena ia anggap maciksan ini tidak luas, seharusnya tidak sulit untuk menemukan tempat tinggal orang. Siapa tahu, meski sudah cukup lama ia mencari kian kemari, yang terlihat olehnya tetap hutan lebat belaka dan sukar dijajaki serupa lautan, sama sekali tidak tertampak sebidang tanah kosong apapun. Mau tak mau hati Bun Hyong mulai kebat-kebit, pikirnya, buset. Kenapa hutan ini sedemikian luasnya? Begitulah ia terus menerobos hutan sekian lama lagi dan tetap belum mencapai ujungnya. Ia merasa seperti masuk ke tempat yang menyesatkan, tentu saja ia was-was. Ia coba berhenti dan membatin, jangan-jangan hutan ini memang sebuah tempat yang bisa menyesatkan titik. Baru saja timbul pikiran demikian, sekonyong-konyong dalam hutan yang berdekatan bergema auman keras. Itulah hauman harimau titik. Keruan Bun Hyong terkejut, ia menoleh dan memandang ke arah suara, namun tidak terlihat bayangan harimau. Tentu saja ia merasa tidak aman, ia coba bersuara, toh lo ciam pual, cai hei pang Bun Hyong adanya, mohon lo ciam pusu ditampil bertemu. Ia bicara dengan suara keras sehingga dapat berkumandang jauh. Siapa tahu baru saja lenyap suaranya, mendadak terdengar suara meraung keras, dari dalam hutan melompat keluar. Seekor harimau loreng dan langsung menerkamnya. Harimau itu sebesari kebau, kelihatan sangat buas. Melihat keganasan harimau itu, berdiri bulu Roma Pang Bun Hyong. Jangan kurang ajar satu, bentaknya sambil melompat jauh ke samping. Karena menubruk tempat kosong, kebuasan harimau itu tidak berkurang, sekali ekor melingkar, ia putar tubuh dan kembali menerkam lagi. Cepat Bun Hyong meloncat ke atas dan hinggap di atas dahan pohon yang bercabang, teriaknya, binatang kurang ajar. Mana boleh sebarang kau ganggu manusia titik. Masa kamu tidak tahu aku ini sahabat majikanmu titik. Pada hakikatnya harimau itu tidak tahu apa yang diucapkan Bun Hyong. Agaknya dia sangat marah karena mangsanya melompat ke atas pohon. Beberapa kali harimau itu pun melompat ke atas, Akhirnya rupanya tahu sukar mencapai tempat Bun Hyong terpaksa ia berhenti meloncat dan berbaring di bawah pohon sambil melototi Bun Hyong dan mengaun. Ayo pergi, panggil kemari majikanmu, bentak Bun Hyong sambil mengangkat tangan. Namun si harimau tidak menghiraukannya dan tetap mengawasi dia. Binatang yang tidak tahu adat, maki Bun Hyong. Kalau tidak mengingat majikanmu, tentu sekali hantam ku mampuskanmu titik. Harimau itu tetap diam saja. Bun Hyong pikir bila bertahan terus kira begini bukanlah jalan keluar yang baik. Kembali ia memaki, binatang kurang ajar, Barangkali kamu tidak pernah ketemu orang pandai, Biar sekarang kau lihat kelihayanku titik. Ia patahkan satu potong ranting kecil, Dengan gerak menimpuk senjata rahasia ia sambitkan ranting kayu itu ke batok kepala harimau. Kencang sekali sambaran ranting kayu itu, Blok, dengan tepat batok kepala harimau tertimpu. Kung Fu Pang Bun Hyong sudah mencapai tingkat tinggi, Biarpun sehelai daun yang dilemparkannya juga cukup kuat untuk mencelakai orang. Untuk membunuh harimau dengan lemparan kayu ini pun dapat dilaksanakannya, Cuma dia tidak berniat membunuhnya, Maka sambitannya itu tidak terlalu keras. Walaupun begitu toh harimau itu sudah kesakitan sehingga melonjak kaget dan menyurut mundur sambil meraung-raung seakan-akan sedang memaki dan menantang Bun Hyong bila berani ayolah turun kemari. Kembali Bun Hyong memotong setangkai ranting dan disambitkan pula, Sekali ini tepat mengenai hidung harimau. Karena kesakitan, binatang itu mengerang sambil menyurut mundur lagi, Lalu bergaya hendak menubruk. Memangnya kau berani? Sekali ini hendak ku timpuk matamu, kata Bun Hyong dengan tertawa. Sembari bicara kembali ia memotes setangkai ranting pula. Namun harimau itu rupanya sudah kapok. Melihat Bun Hyong hendak menimpuknya lagi, sambil meraung cepat ia putar haluan dan mengacir. Tujuan Bun Hyong justru hendak membuat harimau itu lari agar dia dapat menguntiknya. Maka begitu-begitu harimau itu kabur, segera ia melompat turun dan mengejar dengan kencang. Harimau itu sudah takut padanya, ketika mengetahui Bun Hyong mengejarnya, larinya semakin cepat. Ia menyelinap kian kemari di tengah hutan lebat dan lari pontang panting. Sambil mengejar Bun Hyong mengeluarkan suara galak pula untuk mengertaknya. Setelah mengejar sekian lama, harimau itu menyusup masuk kebalik semak-semak lebat, lalu menghilang. Bun Hyong tidak berani mengejar ke situ. Ia coba melompat ke atas pohon dan memandang ke sekitarnya. Sekali pandang terlihatlah sebuah rumah yang tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Kiranya beberapa tombak lagi ke depan sana sudah sampai di ujung hutan lebat itu. Terlihat di luar hutan adalah sebidang tanah landai dengan rumput halus hijau. Di tengah lapangan rumput berdiri sebuah gedung megah dengan halaman yang luas. Di sekeliling gedung itu diberi pagar bambu dan ditanami berbagai macam bunga yang aneh, suasana tenang dan pemandangan indah. Bun Hyong yakin inilah tempat kediaman Losan Chutuposid. Segera ia melompat turun dan berlari ke rumah itu. Setibanya di luar pintu pagar bambu, terlihat di depan pintu ada figura yang bertuliskan tiga huruf, Cukong Loh atau Vile Megah. Di tepi pintu terdapat pula sebuah papan kecil dengan tulisan dilarang mauk tanpa izin dan di bawahnya tertulis hormat Kongsun Siow Hui. Diam-diam Bun Hyong tertawa geli, ia pikir tulisan ini adalah perbuatan Toh Posit yang sengaja digunakan untuk memancing orang yang hendak di jebaknya, kalau tidak kan tidak perlu namanya ditulis di situ. Ia coba mengetuk pintu sambil berteriak, Toh Loh Chiam Pua, silakan buka pintu, aku Pang Bun Hyong. Namun keadaan rumah itu tetap sunyi senyap, tidak terlihat seorang pun yang menjawab atau muncul. Bun Hyong sangat heran, sukar dimengerti mengapa bisa begini. Ia pandang tulisan dilarang masuk yang terpampang di samping pintu itu, pikirnya, mungkin ia sedang keluar karena ada urusan, maka dipasang papan ini. Padahal kedatanganku berkepentingan baginya, tentunya aku boleh masuk saja ke situ. Di dalam pintu adalah jalan terbuat dari balok batu, kedua samping jalan banyak pot bunga di atas rak. Setelah melintasi jalan batu tersebut, sampai di sebuah ruangan tamu yang terbuka. Sementara hari sudah gelap, namun di dalam ruangan tidak ada penerangan, tampaknya penghuninya memang tidak berada di rumah. Bun Hyong berhenti sejenak di luar ruangan dan coba memandang ke dalam. Tertampak pepajangan ruang tamu yang sangat serasi, perabotannya terbuat dari kayu jendana wangi. Bagian dalam melintang sebuah meja besar dan disambung dengan sebuah meja lain yang memanjang keluar. Kedua samping meja ada enam kursi diseling dengan meja kecil di antara kursi dan kursi. Di tengah ruangan tidak terdapat meja pemujaan melainkan tergantung sebuah lukisan lambang panjang umur dan di kanan-kiri meja panjang melintang itu terdapat dua fas bunga. Masih kelihatan segar bunga di dalam fas. Di tengah ruangan terdapat sebuah lampu gantung, lampu kaca berukir bunga. Meskipun lampu tidak menyala, kacanya kelihatan cemerlang dan indah. Bun Hyong tidak berani sembarangan masuk, ia berseru dengan lantang, Toh lo ciam pual, apakah hengkau di rumah titik? Tetap tidak ada suara jawaban. Bun Hyong ragu sejenak. Kemudian ia melangkah ke tengah ruangan, dilihatnya di sebelah kanan ada sebuah pintu tembus, ia coba melongo keluar pintu, tapi karena hari sudah gelap sehingga tidak terlihat apapun. Ia mendekati meja panjang dan mencari geretan api, dinyalakannya lampu gantung itu. Setelah lampu menyala, ia coba melongok lagi ke bagian dalam. Sekarang terlihat jelas di situ ada sebuah jalan samping, yaitu yang menyusur Seramdi ke belakang. Kembali ia berteriak lagi dan tetap tidak kelihatan orang muncul. Segera ia menyusuri Seramdi, pada kamar Seramdi pertama ia coba mengetuk pintunya. Sekali ketuk, tahu-tahu pintu kamar terbuka sendiri. Di dalam kamar juga tidak ada penerangan, namun lamat-lamat kelihatan sebuah tempat tidur dengan perabotan yang sederhana, hanya sebuah meja, kelambu tertutup rapat, di depan tempat tidur ada sepasang sepatu kain. Nyata sekali di atas ranjang ada orang tidur. Hal ini sangat diluar dugaan Bun Hyong, cepat ia menyurut mundur dan memberi hormat. Serunya, toh lociampual, apakah engkau di sini titik? Tidak ada suara di tempat tidur, seperti orang tidur itu sudah mati. Sangsi dan heran, Bun Hyong kembali ia berteriak, toh lociampual, engkau di situ tak tiada sesuatu reaksi apapun. Kening Bun Hyong berkernyit, pikirnya, sungguh aneh. Di depan ranjang ada sepatu, jelas ada orangnya. Mengapa tidak terjaga bangun titik? Ia merasakan keganjilan, tapi yang terpikir olehnya adalah orang di tempat tidur itu mungkin mati mendadak. Maka ia coba mendekati tempat tidur. Begitu mendekat, mendadak dirasakan semacam hawa kematian yang membuatnya merinding. Mungkinkah tuwi beng poan keantoh posit mendadak mati sakit di tempat tidur? Tidak, tidak mungkin terjadi kebetulan seperti itu. Ia tenangkan diri, lalu menyingkap ke lambu. Baru saja, tersingkap sedikit, seketika ia menjerit kaget. Ternyata di tempat tidur menggeletak sesosok jerangkong. Jerangkong putih yang utuh. Jerangkong putih ini duduk tegak di atas tempat tidur, sungguh kaget Bun Hiong tak terkatakan, serem tak ia menyurut mundur dua tiga tindak. Waktu melangkah mundur itulah sekonyong-konyong kaki terasa menginjak tempat kosong, seluruh orangnya terus kejeblos ke bawah. Pada saat menginjak tempat kosong itu, sekilas benaknya timbul pikiran telah menginjak papan putar, namun sudah kasip dan sukar menghindar lagi. Tanpa kuasa ia kejeblos ke dalam sebuah gua yang gelap bulita. Setelah hanjlok enam tujuh tombak dalamnya, barulah sampai permukaan tanah. Kejadian yang mendadak dan di luar dugaan ini membuatnya kaget dan tidak sempat mengerahkan tenaga sehingga kepala terbentur dan pusing tujuh keliling, matapun berkunang-kunang. Sampai sekian lama barulah pikiran jernihnya pulih kembali. Waktu ia memandang ke atas, papan putar tadi sudah merapat seperti semula dan tiada sekitik lubang lagi. Keadaan gelap bulita, jari sendiri pun tidak kelihatan. Setelah termangu-mangu sejenak barulah ia berdiri pelahan. Ia coba merabak ke depan, sesudah maju dua-tiga tindak baru terabak dinding batu yang dingin dan keras. Ia merambat lagi ke kiri, setelah membelok di ujung dinding, akhirnya terasa sebuah pintu beruji besi. Terali besi sangat kuat, besarnya hampir sebulatan lengan manusia. Ia pegang dua potong terali besi itu dan diguncangkan sekuatnya, namun tidak bergeming sama sekali. Ia tahu terali besi itu sangat kuat dan sukar dijebol oleh tenaga manusia. Seketika hati Bun Heng tertekan, pikirnya, wah, celaka. Sekali ini aku benar-benar menjadi kura-kura di dalam tempurung orang titik. Ia coba merambat lagi ke kiri terali, kembali terabak dinding batu, maka taulah dia bahwa dirinya terkurung di dalam kamar penjara seluas setombak persegi. Ia pun maklum bila mana tidak mendapatkan pertolongan dari luar, betapapun sukar lolos dari penjara maut ini. Ia cemas dan bingung juga, sukar dimengerti mengapa Tui Beng Poan ke Antoh Posit sengaja memperlakukan di akhir demikian. Sekarang ia tahu jerangkong yang duduk di tempat tidur itu hanya semacam perangkap yang sengaja dipasang Tuh Posit. Bila orang melihat jerangkong secara mendadak, tentu kaget dan tanpa terasa menyurut mundur, dengan begitu pasti akan menginjak papan putar dan kejeblos ke bawah. Tapi ia sudah berulang kali menyatakan siapa dirinya, mengapa Tuh Posit masih memperlakukan di akhir demikian? Apakah mungkin yang memasang perangkap ini bukan Tui Beng Poan ke Antoh Posit? Karena pikiran ini seketika ia paham duduknya perkara. Tanpa terasa es bergumam, aha betul, cuan rumahnya pasti bukan Toh Locian Pual. Makanya dia tidak guberis teriakanku, lalu teringat olehnya nama yang terpampang di papan pada pintu pagar itu. Ia terkesiap dan berseru, wah, jangan-jangan cuan rumah di sini ialah QBWEHOU Kongsun Siawhui. Tapi bila mana betul cuan rumahnya ialah Kongsun Siawhui, apa maksud tujuan Tuh Posit yang menyuruhnya menyiarkan berita bohong tentang diculitnya Oh Beng Ai oleh gembong iblis itu kemacik sas ini? Tidak perlu disangsikan lagi maksud tujuan Tuh Posit adalah untuk memancing dan menawan seseorang, tapi mengapa perangkapnya diatur di tempat kediaman Kongsun Siawhui ini? Apakah mungkin dia dan Kongsun Siawhui adalah satu komplotan? Akan tetapi jelas tidak, karena Tuh Posit dan Kongsun Siawhui adalah dua jenis manusia yang berbeda, tidak mungkin mereka bersekongkol untuk menghadapi orang lain. Jika begitu, sekarang hanya ada sebuah penjelasan, yaitu maksud tujuan Tuh Posit bukan untuk menawan seorang melainkan sengaja memancing seorang untuk mencari Kongsun Siawhui dan maksudnya mungkin supaya terjadi perang tanding antara mereka atau ada maksud lain. Ia merasa rekaan ini rada masuk di akal, sebab itulah ia mulai merasakan posisi sendiri sangat berbahaya, sebab kalau tujuan rumahnya betul Kongsun Siawhui, maka dirinya sudah menjadi musuh yang telah mengganggunya. Kongsun Siawhui adalah tokoh yang terkenal kejam, tentu dia tak akan bersikap ramah terhadap musuh yang menyatroninya. Lantas bagaimana baiknya? Baru saja ia berpikir bagaimana baiknya, tiba-tiba dari luar trali besi sana ada cahaya lampu. Itu dia, QBWEHOU Kongsun Siawhui sudah datang. Terdengar suara serak-serek, suara langkah orang yang semakin dekat. Mendadak cahaya lampu terang-benderang. Seketika Bun Hiong merasa bagai menatap cahaya matahari yang menyilaukan, hampir sukar matah, terpentang, sebab itulah seketika tak jelas siapa pendatang ini. Terdengar orang itu mengeluarkan suara tertawa terkekeh aneh yang menusuk perasaan, habis itu berucap sekata demi sekata, Hei, Siawcu, namamu Pang Bun Hiong ya titik. Bun Hiong mengalingi matanya dengan tangan, tanyanya dengan terkesiap, siapakah engkau? Apakah kamu buta huruf? Jawab orang itu dengan terkekeh. Oh, jadi engkau benar QBWEHOU Kongsun Siawhui, Bun Hiong menegas. Betul, kata orang itu. Wah, sungguh tak tersangka. Titik. Toh lociampu yang kau panggil berulang itu siapa? Tanya Kongsun Siawhui. Mohon engkau menyingkirkan dulu lampumu, boleh koma pinta Bun Hiong. Kongsun Siawhui lantas gantung lampu yang dipegangnya itu di dinding. Karena itu cahaya lampu lantas bergeser dan orangnya dapat terlihat jelas sekarang. Usianya antara 67 sampai 69 tahun, perawakannya tinggi kurus, mukanya terasa dingin dan seram, rambutnya semampir dipundak dan memakai baju hitam, sekilas pandang serupa hantu yang mengerikan. Diam-diam Bun Hiong menarik napas dingin, ia memberi hormat dan berkata, sungguh sangat beruntung dapat berjumpa dengan tokoh kosen dunia persilatan zaman kini. Kongsun Siawhui tersenyum tak acuh, tanyanya pula, coba jawab, siapakah toh lociampu yang kau panggil berulang-ulang itu titik? Toh Tianlo namanya, jawab Bun Hiong. Siapa itu toh Tianlo? Tanya Kongsun Siawhui pula. Seorang tabib terkenal, orang memberi julukan kuih, tabib setan, padanya, sebab penyakit aneh dan betapa parahnya, asalkan diberi obat olehnya seketika akan sembuh. Aneh mengapa belum pernah ku dengar nama seperti ini, ujar Kongsun Siawhui sambil menyeringai. Dia bukan tokoh dunia persilatan, kata Bun Hiong. Oh, ia tinggal di Macik San sini, tanya QBWEHOU. Aku diberitahu orang, katanya dia pindah dan berdiam di Macik San, tapi tampaknya aku tertipu, sungguh runyam titik. QBWEHOU Kongsun Siawhui menyeringai, katanya pula, siapa yang bilang padamu bahwa kuih toh Tianlo pindah ke sini titik. Hiat pit shou chai hui giyok koan, kata Bun Hiong. Oh, kiranya dia. Dari mana dia tahu aku mengasingkan diri di sini titik. Ia tidak bilang lo ciampu mengasingkan diri di sini, ia cuma bilang kuih toh Tianlo pindah dan berdiam di sini. Kongsun Siawhui mengangguk, tanyanya pula, untuk apa kau cari toh Tianlo? Hendak ku minta tolong agar dia mengobati penyakit istri sahabatku, tutur Bun Hiong. Siapakah sahabatmu itu, kembali Kongsun Siawhui bertanya. Lionet Hiong, jawab Bun Hiong. Istrinya menderita sakit apa titik? Sakit cemburu titik. QBWEHOU Kongsun Siawhui tertawa, Hah, dia singa betina yang sok cemburu titik. Ya, asalkan sahabatku itu memandang sekejap perempuan lain, seketika istrinya ribut tidak berhenti, tutur Bun Hiong. Pernah satu kali sahabatku mengadakan pesta perjamuan untuk menghormati kawan, pesta dimeriahkan dengan musik dan nyanyi. Tapi istrinya membawa pentung dan mengobrak kabrik pesta itu, bahkan memukul mati penyanyinya. Karena tidak tahan gangguan istri yang cemburu itu, sahabatku minta nasihat padaku. Ku tahu kuih tohtian lo mempunyai obat mujarab yang dapat menyembuhkan perempuan cemburu, maka sengaja aku datang kemari mencarinya. Siapa tahu keterangan Hoi Giyokoan ternyata tidak benar sehingga perjalananku ini cuma sia-sia belaka. Tapi perjalananmu ini tidaklah sia-sia, sebab aku pun mahir mengobati penyakit cemburu, ujar QBWE HOA dengan tertawa. Hah, apa betul, Bun Hiong menegas dengan berlagak girang. Tentu saja betul, kata QBWE HOA. Ada beberapa resepku yang ces pelengk untuk menyembuhkan penyakit cemburu. Wah bagus sekali, seru Bun Hiong bersemangat. Dapatkan lo ciampul memberikan padaku resep mujarab itu titik. Boleh. Nah, silahkan dengarkan dengan cermat. Lebih dulu Kongsun si Ohwi berdehem untuk membersihkan kerongkongan, lalu menyambung. Pertama, sup daging merpati, dimakan si perempuan tiap tengah malam, maka rasa cemburunya akan hilang. Kedua bungkus kata buduk dengan kain bekas datang bulan si perempuan dan ditanam di depan kamar, maka rasa cemburunya akan lenyap atau... Bun Hiong berlagak mengingat baik-baik beberapa resep yang diuraikan orang, katanya, wah, beberapa resep lo ciampul itu tampaknya sangat mujarab, cuman agak sulit dilaksanakan. Hahaha, Bun Hiong tergelak. Meski resep terakhir ini sangat manjur, cuman obatnya terlampau keras, kukira tidak cocok digunakan. Ya, maka lebih baik menggunakan resep yang kukatakan tadi, ujar QBWEHOU. Terima kasih atas petunjuk lo ciampul, tentu akanku sampaikan resepmu tadi kepada sahabatku biar dicobanya, cuma saya, mungkin sahabatmu itu tidak sempat lagi menyembuhkan penyakit cemburu istrinya, tukas QBWEHOU. Kenapa bisa begitu Bun Hiong melengak? Coba jawab, apa yang tertulis di papan pintu tadi sudah kau baca tidak titik? Ya, ku baca, Bun Hiong mengangguk. Cuma, jika begitu biar ku katakan padamu, potong QBWEHOU dengan tertawa, barang siapa berani sembarangan menerobos masuk ke sini tanpa izinku, semuanya harus mati di sini. Habis berkata ia tanggalkan lemtera tadi dan hendak melangkah pergi. Nanti dulu, lo ciampul, seru Bun Hiong. Kau mau bicara apa lagi? Tanya QBWEHOU dengan tertawa. Peraturan lo ciampul itu terasa agak terlampau keras, seharusnya diperlonggar sedikit, ujar Bun Hiong. QBWEHOU merabah janggutnya, katanya perlahan, dengan sendirinya dapat ku perlonggar sedikit. Cuma hal itu harus tunggu sampai kamu mau bicara terus terang siapa itu toh lo ciampul yang kasebut-sebut itu dan maksud tujuan kedatanganmu ke sini. Sampai di sini ia terus melangkah pergi. Cahaya lampu dari terang berubah menjadi guram dan akhirnya lenyap. Kembali Bun Hiong terkurung di kamar penjara yang gelap bulita. Dengan lesu ia duduk di kaki dinding dan bergumam, tua bangka ini sungguh tidak malu sebagai seekor rese tua, tampaknya aku sudah ditakdirkan akan mati di sini. Ia tahu hanya ada satu jalan mungkin dapat terhindar dari kematian, yaitu tunduk kepada kehendak QBWEHOU dan bicara terus terang segalanya tentang maksud kedatangannya adalah ingin mencari Tui Beng Poan Koan Toh Po Sik, sebab atas perintah Toh Po Sik dirinya menyiarkan desas-desus tentang diculiknya adik perempuan Eng Jiao Ong Oh Kiam Blem oleh QBWEHOU Kong Sun Siawui. Tapi mana boleh dia mengaku terus terang? Jika ia bicara terus terang, apakah bukan berarti menggagalkan rencana Toh Po Sik titik? Padahal dengan susah payah barulah Toh Po Sik berhasil mengatur rencana ini, mana boleh dirinya merusaknya? Tidak boleh. Mutlak tidak boleh bicara terus terang. Begitulah ia lantas berdiri dengan bersemangat, ia menunggap ke atas, pikirnya, mungkin dapat keluar melalu atas sana. Biarlah coba ku panjat ke atas. Begitu ambil keputusan, segera ia gunakan ilmu cecak merayap dan merambat ke atas. Kira-kira enam tujuh tombak tingginya, sebelah tangannya sudah dapat merabat papan putas di atas. Dengan jari tangan kiri ia cengkeram celah dinding untuk menahan tubuhnya, lalu dengan tangan kanan ia pukul papan putar di bagian atas. Tenaga pukulannya tidak lemah, papa kayu setebal beberapa senti saja dapat dihantamnya hancur, Tapi sekarang ia sudah memukul sekuatnya beberapa kali, dirasakan papan putar itu sekeras batu, sedikit pun tidak bergeming. Kenapa bisa begitu? Jangan-jangan papan putar itu terbuat dari besi? Ia coba menggores papan itu dengan kuku, ternyata benar papan putar itu memang terbuat dari besi. Hal ini membuat semangatnya gembos, segera ia kendurkan cengkeraman jari kiri dan merosot turun ke bawah. Sekarang ia merasa hanya ada satu jalan saja baginya, yaitu menunggu ajal. Ia duduk di kaki dinding lagi dengan lesu. Diam-diam ia sesalkan nasib sendiri yang jelek sehingga kebentur QBWEHOU Kongsun Siawhui yang sialan ini. Kemudian teringat juga akan coakat bijin alias Kiao-Kiao, mendadak terbangkit semangatnya. Pikirnya, aha, betul tidak lama lagi ia pun akan kemari, bisa jadi dia memang dapat menjatuhkan Kongsun Siawhui dengan pikatan kecantikannya. Bila betul demikian ada harapan bagiku untuk hidup. Pada saat sedang berpikir itulah, tiba-tiba dari atas berkumandang suara orang memanggil perlahan, Kongsun Siawhui. Kongsun Siawhui. Jelas itulah suara orang perempuan. Bun Hyang sangat girang, serem tak ia berdiri, pikirnya, itu dia, memang betul dia sudah datang. Kongsun Siawhui. Kongsun Siawhui, engkau di mana, terdengar suara Kiao-Kiao sedang memanggil, agaknya dia sudah memasuki ruangan besar itu sehingga suaranya terdengar jelas. Tiba-tiba Bun Hyang mendapatkan pikiran lain untuk cepat meloloskan diri, segera ia merayap lagi ke atas dan menunggu kesempatan. Kiao meloloskan diri yang terpikir oleh Bun Hyang adalah kalau Kongsun Siawhui tidak muncul untuk bertemu dengan Kiao-Kiao, tentu sebentar lagi sangat mungkin Kiao-Kiao akan mengikuti caranya tadi, membuka kelamu dan kaget, lalu kejeblos ke bawah. Jika terjadi demikian, maka pada saat Kiao-Kiao kejeblos dan papan putar terbalik, peluang itu akan digunakannya untuk menerobos keluar. Sebab itulah pada waktu ia merambat sampai di ujung dinding segera ia kumpulkan tenaga pada kedua kakinya dan menunggu datangnya kesempatan baik. Hei, Kongsun Siawhui, engkau ada di sini atau tidak? Terdengar suara Kiao-Kiao sudah berada di dalam kamar atas. Bun Hyang mendengarkan dengan cermat, terdengar suara kaki Kiao-Kiao berhenti di depan tempat tidur. Tanpa terasa hati Bun Hyang ikut bergebar. Ia tahu bila pada saat itu dirinya bersuara memperingatkan, Kiao-Kiao di atas pasti dapat terhindar dari bahaya kejeblos. Tapi ia tidak mau berbuat demikian, sebab ia tahu Kiao-Kiao adalah perempuan yang tidak dapat dipercaya. Pada waktu ia tidak sanggup melawan QBWEHO, yang dipikirnya tentu cuma menyelamatkan diri sendiri dan pasti tidak mau menyerempet bahaya menolongnya. Sebab itulah ia mengambil keputusan akan meloloskan diri lebih dulu, kemudian baru berdaya menolong perempuan itu dari ancaman bahaya. Kong Sun Siow Hwi, kaukah di situ terdengar suara Kiao-Kiao memanggil pula, suaranya dekat tempat tidur. Nyata ia mengira ada orang tidur di situ. Hektometer, apakah engkau terlanjur mampus dalam tidurmu, omel Kiao-Kiao? Berbareng itu agaknya ia lantas menyingkap kelamu dan tentu juga lantas melihat jerangkong di tempat tidur. Serentak terdengar jeritan melengking, menyusul papan besi lantas ambles ke bawah. Kiao-Kiao benar-benar kejeblos ke dalam kamar penjara itu. Tapi ketika Bun Hiong bermaksud menggunakan peluang itu untuk melompat keluar, mendadak terdengar suara belang yang keras, papan besi yang ambles ke bawah itu tahu-tahu sudah merapat kembali. Keruan Bun Hiong melenggong. Kiranya papan jebakan itu berbeda dari papan putar umumnya. Pada papan putar biasa, bagian tengah tentu diberi bersumbu. Jika setengah bagian ambles ke bawah, sebagian lagi lantas menjengkit ke atas dan maksud Bun Hiong akan melompat keluar melalui lubang papan yang menjengat itu. Namun papan jebakan ini ternyata tidak begitu buatannya. Papan ini ambles seluruhnya ke bawah, sehingga pada hakikatnya tidak ada peluang bagi orang untuk melayang keluar. Aduh, terdengar kiaw kiaw menjerit kesakitan karena jatuh terbanting. Bun Hiong tercengang sejenak, akhirnya ia menegur dengan tersenyum kecut, apakah kamu terluka titik? Karena kejeblok ke dalam ruangan yang gelap gulita, memangnya hati kiaw kiaw lagi cemas, kini mendadak terdengar ada orang bersuara menegur dari atas, keruan ia tambah kaget setengah mati, jeritnya takut, Hei, siapa itu? Siapa titik? Aku, bekas pacarmu, jawab Bun Hiong dengan tertawa. Lalu ia melompat turun lagi ke bawah. Karena tidak dapat melihat jelas, kiaw kiaw menyurut mundur ketakutan, serunya, sia, siapa kau titik? Pacar yang kemarin baru saja kau enyahkan dari Tai Ihek Ken itu, jawab Bun Hiong dengan tertawa. Oh, kiaw kiaw bersuara lega, tapi juga tidak kurang kejut dan sangsinya, Ken, kenapa engkau juga berada di sini titik? Sebenarnya hendakku jadi pelopor bagimu, tutur Bun Hiong, tak terduga begitu sampai di sini lantas masuk perangkap. Lalu ia mendekati kiaw kiaw dan berbisik padanya, sebentar bila kiu BWEHOU Kongsun Siauhwi muncul, jangan sekali-sekali kau ceritakan maksud kedatanganmu, paham tidak titik? Sebab apa tanya kiaw kiaw dengan melenggong? Bun Hiong berbisik pula di tepi telinga orang, Sekarang kita sudah tertawan olehnya, jika engkau bicara terus terang hendak menolong Oh Beng A.I., tentu ia akan memperlakukan kita sebagai musuh. Lantas bagaimana? Tanya kiaw kiaw pula. Bagaimana, Bun Hiong mengulang dengan mendongkol, hektometer, bisa jadi jiwamu akan amblas. Kiaw kiaw meraba bagian pinggang yang kesakitan, katanya, engkau juga terjeblos dari atas sana titik. Ya, jawab Bun Hiong, sebenarnya aku cukup hati-hati sejak datang kesini, tapi mendadak aku lihat jerangkong yang menakutkan itu, karena gugup aku jadi lengah dan terjeblos kesini. Ya, jerangkong itu memang menakutkan, ucap kiaw kiaw, entah mengapa Kongsun Siauhwi menggunakan jerangkong untuk menakuti orang. Aku sendiri tidak tahu mengapa, ujar Bun Hiong. Sudah kau lihat dia atau belum? Tanya kiaw kiaw. Sudah, jawab Bun Hiong. Bagaimana bentuknya titik? Sangat gagah dan ganteng. Apa betul titik? Kenapa kau perhatikan bagaimana bentuknya? Tanya Bun Hiong dengan tertawa. Ini sangat penting, ujar kiaw kiaw. Jika dia seorang tua yang sudah hompong, tentu tidak menguntungkan bagiku. Kau tahu, terhadap urusan begituan hampir semua orang tua cuma keinginan ada, tapi tenaga tidak cukup. Hektometer, banyak juga yang kau pikirkan, jangkik Bun Hiong. Urusan ini adalah modal andalanku, kata kiaw kiaw dengan tertawa. Dengan wajah dan tubuhku yang memikat ini, apa yang kulakukan selalu berhasil. Maka sekali ini aku pun berharap dapat menyelamatkan diri berdasarkan modalku ini. Semoga dia terpikat olehmu, supaya aku pun dapat ikut membonceng dan lolos dari sini, kata Bun Hiong. Eh, apakah dia tidak tanya untuk apa engkau datang ke sini, tanya kiaw kiaw. Ada, ku bilang kedatanganku ini ingin mencari kuih toh. Tian Lao, namun dia tidak percaya. Lalu kiaw bagaimana dia memperlakukan dirimu titik. Ia bilang aku akan mati di dalam kamar penjara ini. Tampaknya dia bermaksud membuatku mati kelaparan di sini. Dan engkau berpikir bagaimana, tanya kiaw kiaw. Bun Hiong menyengir, tentu saja ku ingin lari keluar dari sini, asalkan ada kesempatan. Kiaw kiaw memandang sekitar situ, katanya dengan bimbang, tempat macam apakah ini titik. Sebuah kamar tahanan seluas setombak, tiga sisinya dinding batu, satu sisi terbuat dari trali besi, tutur Bun Hiong. Trali besinya berada di sisi mana, tanya kiaw kiaw. Bun Hiong menariknya ke depan trali besi, katanya dengan tertawa, coba kau pegang sendiri, cukup besar juga titik. Setelah merabai trali besi, kiaw kiaw berucap dengan terkesiap, wah, tampaknya sangat kuat. Ya, pernah ku coba mengguncangnya, rasanya serupa kecapung hendak menggoyangkan pilar, ujar Bun Hiong. Kiaw kiaw coba merabai-rabai bagian luar trali besi, katanya kemudian, di luar ini apakah lorong di bawah tanah? Ya, jawab Bun Hiong. Waktu kiaw kiaw merabai-rabai lagi, tiba-tiba dirasakan tangannya menyentuh tubuh seseorang, keruan ia kaget dan cepat menarik kembali tangannya sambil menyurut mundur dan berteriak, wah, ada setan.